Inggris yang dipimpin Partai Buruh diperkirakan yang tidak akan menghalami Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terkait surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza, Palestina. Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin, Keir Starmer, dilaporkan akan membatalkan upaya yang diajukan pemerintahan sebelumnya untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan menerbitkan surat perintah penangkapan bagi Benjamin Netanyahu. Perkembangan terbaru ini mencuat ketika Starmer mengatakan pada Presiden Palestina, Mahmud Abbas, bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina. Meski demikian, pemirsa hadirnya Partai Buruh sebagai pemegang kekuasaan di Inggris dinilai tidak ada bedanya dengan Partai Tory alias Partai Konservatif. Pasalnya, seperti Rizky Shunak, Perdana Menteri Inggris yang baru, Keir Starmer juga dinilai tidak mendukung penjataan senjata di Gaza, Palestina. Dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, LBC, Starmer menyatakan Israel berhak memblokade Gaza yang membuat warga Gaza, termasuk anak-anak Gaza, kelaparan. Sejumlah orang pun berunjung kerasa di Russell Square, London memprotes Keir Starmer dan juga Partai yang dinilai pro-Zionis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. unding yasak selamat menikmati jasa selamat menikmati Terima kasih.